Earth Hour ini diajak untuk merenungi bumi ini sejenak. Anjuran untuk memadamkan lampu-lampu listrik selama satu jam bukanlah sekedar bertujuan untuk menghemat energi, tetapi bisa diartikan lebih jauh sebagai usaha untuk berhenti dari segala kesibukan dan merenungi nasib bumi. Kita tahu bahwa ada begitu banyak kerusakan lingkungan hidup yang sedang terjadi saat ini. Sampah yang tidak terolah dengan baik, menurunnya kualitas air besi dan udara bersih, suhu bumi yang memanas, perubahan iklim, dan lain sebagainya. Sebagai umat beriman, kita sadar bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah wujud dari ketidakpedulian kita. Dan kalau direnungkan lebih dalam, adalah bentuk dari dosa ekologis kita. Oleh karena itu, kita diajak untuk terus melanjutkan pertobatan ekologis dalam hidup kita sehari-hari. Pertobatan ini tidak hanya penting untuk bumi kita, tetapi juga untuk hidup kita sebagai orang beriman, agar mampu semakin mewujudkan ajaran cinta kasih secara lebih utuh lewat hal-hal yang kecil dan sederhana. Selain itu, pertobatan itu juga penting untuk generasi yang akan datang. Mereka yang akan menempati bumi ini juga mempunyai hak untuk hidup secara sehat dan berkelanjutan. Jika generasi yang sekarang tidak peduli, dapat kita bayangkan bahwa kualitas hidup mereka di masa mendatang akan rendah karena hidup di atas bumi yang sudah semakin rusak. Untuk mendukung usaha dan upaya pertobatan itulah, pada hari ini kita mau memanfaatkan waktu satu jam tanpa lampu listrik untuk merenung bersama Bunda Maria dalam doa rosario Earth Hour ini. kita tahu Bunda Maria memberi contoh kepada kita bagaimana cara menghadapi masalah yaitu dengan menyimpan perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Dalam rusario ini, kita berharap bisa merenungkan banyak perkara seperti Bunda Maria. Mohon terang roh kudus untuk bisa memahami lebih cernih dan mendapatkan kekuatan untuk melakukan kebaikan bagi lingkungan hidup di sekitar kita. Sudari-sudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa bersama Bunda Maria. Mari kita rawat dan kita jaga rumah bersama kita ini untuk bumi yang lebih baik dan lebih sehat. Tuhan memberkati.